Anis resmi langsir mendagri lantik PJ Gubernur DKI Heru Budi Hartono hari ini. Anis Baswedan resmi langsir dari kursi Gubernur DKI Jakarta per tanggal 16 Oktober 2022 atau hari Minggu kemarin. Melanjutkan Estafet, orang nomor 1 di ibu kota mendagri Tito Karnivian bakal melantik penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Senin 17 Oktober 2022 hari ini. Pelantikan Heru Budi Hartono dijadwalkan di gelar hari ini pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Sejumlah unsur forkom pindah bakal diundang pada prosesi pelantikan PJ Gubernur DKI hari ini, kata Kepala Pusat Penerangan Kemenderaki Beni Irwan kepada wartawan. Sebelum menjadi PJ Gubernur DKI, Heru menjabat sebagai Kepala Sekretariat Presiden. Posisi itu telah dijabat Heru selama lebih dari 5 tahun sejak dilantik pada 20 Juli 2017. Heru diketahui menghabiskan karirnya sebagai PNS di lingkungan Pemprov DKI. Sejumlah jabatan penting sempat diemban Heru selama berdinas di ibu kota. Dikutip dari laman jakarta.co.id, Heru Budi Hartono pernah menjabat Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri, serta Kepala Bagian Prasarana dan Sarana Perkotaan Kota Jakarta Utara. Heru Budi Hartono juga menjabat sebagai Wali Kota Jakarta Utara semasa Jokowi masih menjadi Gubernur DKI Jakarta. Di era Gubernur Basuki T. Purnama, Heru Budi Hartono ditunjuk menjadi Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah. Heru Budi Hartono kala itu dipercaya Ahok mengurusi normalisasi Waduk Pluib. Pada 2017, nama Heru Budi Hartono semakin mentereng. Namanya sempat masuk bursa calon wakil gubernur pendamping Ahok kalah Pilgub DKI. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!